selamat menikmati kemudian ada dok disini untuk naro anjing kemudian naro sepeda dan barang-barang kalau disini khusus orang-orang yang pakai kursi roda kemudian ada kereta bayi disana baru area untuk penumpang dan disediakan juga pegangan untuk standing jadi ini no voice tidak berisik ini abang konduktornya bis listrik ini dioperasikan per hari itu di charge jing kalau penuh itu dalam sehari bisa menempuh jarak 500 km per hari jadi seperti itu kalau dia full charge dan ini adem dingin jadi gak ada kendala akselerasi kecepatannya sama tanjakan dia juga kuat ini udah dicoba lah ya jalanan juga relatif rancar walaupun sedikit-sedikit banyak ini banyak bersih banget seperti ini banyak lawan untuk top speed bis ini itu bisa mencapai 120 km per jam akan tetapi bila dibandingkan dengan mobil yang basicnya bel, engine atau diesel itu justru costnya agak sedikit lebih mahal untuk pengoperasian mobil bis ini bis listrik ini akan tetapi untuk segi lainnya seperti ramak lingkungan itu lebih tidak dan dia tidak menggunakan bakar yang kita tidak dapat di daun tidak dapat diambil lagi dan untuk konsumsi listriknya ini cukup besar sehingga kalau dibandingkan dengan menggunakan diesel itu pengoperasiannya dia lebih sedikit sedikit lebih mahal akan tetapi dia lebih lewat tambal tambal di yang mobil di pergurungan ini pangkalan dari perusahaan bis listrik ini kita kita mau berpunjung dulu oh agak welcome dari Indonesia dari dunia ini ini sekarang bagaimana kita melihat untuk penyimpanan experience-nya kalau kita lihat di atas ini dia pakai solar ini solar cell untuk mendapatkan energi matahari dan MS dan dia dijadikan listrik untuk disimpan ini solar panel nya untuk solar kemudian listrik setelah di konfes ini di dapet dari solar panel di atas untuk dapet matahari kemudian dia akan disimpan ke dalam kontainer sini wah ini untuk baterainya ya untuk baterainya di dalam solar yang akan datang ke ISS ini ISS system ini baterai-baterai ini ada baterai yang sama yang digunakan di pastinya ini sun as the easy past dan ini baterai faktor Kamu bisa mengetahui dirimu 8 atau 10 tahun dan dia tidak bisa menggunakan karena dia tidak bisa menggunakan karena kita bisa menggunakan dan dia bisa menggunakan karena karena baterai setelah 10 tahun kan kayak HP ya sudah pakai lama baterainya itu kan jadi bisa dipakai ulang jadi cost-costnya hampir 0 tidak menggunakan cost-cost lagi dan kita bisa menggunakan untuk membuat penggunaan untuk membuat penggunaan ya, tinggal penggunaan dibetulkan bisa langsung pakai lagi di dalam simonis tidak akan mencapai dari solar panel kemudian dia dialirkan ke dalam ESS di dalamnya berisi baterai juga untuk penyimpanan listriknya jadi dia di convert jadi listrik kemudian disimpan ke baterai dan itu baterainya bukan baterai baru jadi beberapa dia menggunakan baterai-baterai bekas dari bis jadi ketika umur baterai ini sudah 5 sampai 10 tahun maka itu tidak digunakan lagi di dalam bis dia dijadikan untuk storage penyimpanan ini ada dashboardnya dari semua sistem yang ada ini kalau kita lihat disini ada beberapa disini dia dari solar cell itu isi 20kw yang dipakai di gedung tadi semuanya itu 5kw kemudian ini tempat tempat penyimpanan baterai belum di charge sama bis kemudian disini AC dan lain sebagainya disini juga terlihat record dari masing-masing pemasukan untuk listrik ada juga support dari listrik yang normal itu untuk case yang apabila solar cell tidak terpenuhi nah dari sana tadi dia akan lari ke mesin charging nah ini dia mesin chargingnya untuk bis jadi konversi dari solar panel kemudian ke ISS di konversi jadi listrik panas mataharinya kemudian ini dialirkan ke alat charger baterai kita lihat charger baterai iya kemudian ini kalau kita lihat kita lihat sekarang kita pukin sekarang kita akan atas saat ini ok sekarang kita pukin seperti yang tadi everybody lihat ini bila ini ini dan kita pukin itu kita pukin tapi kita pukin jadi sekarang ini Lagi proses, lagi tunggu, lagi warming up Nah setelah on, DC dipakai komputer bakal connect ke sistemnya Semuanya lagi, lagi running Nah, kamu bisa mendengar air? Yang kedua, kayaknya, orang-orang yang akan anda merendam Jadi... едera dimana, kalau kita akan terlalu banyak Dan tak Swaya Merekaan, ini seperti yang luar biasa Dan tak ini lalu banyak Nah lima dengan buah Nah, sebenarnya kamu lihat Sekit yerدا Sorry Ini adalah sejarah dari driver ini Ini adalah sejarah ini Saya dari kembali dari driver ini Saya dari kembali dari kembali dari driver ini Ini untuk penyimpanan data semuanya Jadi, perjalanan Kita bisa menggunakan sistem Kita bisa melakukan Semua data yang masuk ke umurnya Dilemon ke dalam server Sehingga, waktu di kantor Dia bisa melihat kejadian anodali Atau jika ada masalah Dari bis yang sedang beroperasi Ini untuk Untuk coba Jadi, nanti Dari Dari alat charging ini Apa namanya? Apa kalau kita ngomongnya ya? Jadi, dari soket untuk charging Dia akan ditempelkan di sini Nah, ini dia akan men-charge Dari bis ini Untuk men-charge bis ini Butuh waktu sekitar 5 sampai 6 jam untuk memenuhi Baterai yang ada Dan dia akan bisa beroperasi selama sesuatu hari Jika satu malam itu dia di-charge Kemudian keesokan harinya Dia sudah bisa beroperasi Dan foto? Ya, ini proses pemasangan Ya, ini proses pemasangannya Wow... Terima kasih Terima kasih Oke Di sini ada Juga baterainya Di belakang tadi juga Ada baterainya Terima kasih 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 Terima kasih